Usai N, diperiksa Mako Polres terkait penggelapan uang nasabah senilai 1 miliar rupiah lebih. Hari Senin kemarin, enam orang awak media mengkonfirmasi terkait kasus tersebut ke manajemen Bank BRI KC Muara Bulian, Batanghari. Namun terkesan menghindar dan tidak mau menjawab. Usai N, diperiksa Mako Polres terkait penggelapan uang nasabah senilai 1 miliar rupiah lebih. Hari Senin kemarin, enam orang awak media mengkonfirmasi terkait kasus tersebut ke manajemen Bank BRI KC Muara Bulian, Batanghari. Namun terkesan menghindar dan tidak mau menjawab. Dan para awak media pun diperlakukan dengan tidak baik hingga diusir. Sebelum kejadian pengusiran, sejumlah awak media dipersilakan masuk oleh security untuk menunggu di lobi tamu, yang dipertemukan dengan putra jaya selaku kabak operasional dan pelayanan. Pertemuan awalnya berlangsung dengan harmonis. Kemudian di saat sejumlah awak media mengkonfirmasi perihal tersebut, pihak bagian operasional dan pelayanan mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menjawab penggelapan uang nasabah tersebut. Pihak Bank BRI KC Muara Bulian memaksakan sejumlah awak media membuat surat resmi untuk konfirmasi mengenai penggelapan uang terhadap tersangka N. Saat beberapa awak media mengkonfirmasi lebih jauh terkait kasus penggelapan dan penipuan sejumlah nasabah KCP Muara Bulian. Akhirnya putra meminta Eka, selaku supervisor SDM, untuk menemui media. Namun Eka memilih bungkam dan tetap menginginkan jika mau mengkonfirmasi perihal tersebut kepada pimpinannya, silakan membuat surat resmi dahulu. Bahkan di saat awak media ingin memastikan kembali mengkonfirmasi perihal tersebut, bahkan sempat terjadi pengusiran. Selanjutnya, di saat izin mengambil sejumlah dokumentasi, awak media dilarang mengambil dokumentasi. Usai itu, awak media berada di luar area parkiran bank. Pihak security Bank BRI menanyakan kartu identitas jurnalis kepada sejumlah awak media. Pada waktu awak media keluar dari posisi parkiran, security dari pihak Bank BRI mendatangi dan menanyakan, terkesan memaksa agar memperlihatkan identitas kartu media. Spontan awak media pun menjawab bahwa seragam dan KTA pun diperlihatkan. Kami pun masuk baik-baik dan keluar dengan baik-baik. Setelah awak media pun menganggap tidak ada keterbukaan dalam informasi yang disampaikan, secara tidak langsung menghalang-halangi kerja jurnalis. Dari Kabupaten Batanghari, Ilham Baik TV Jambi melaporkan.